Menggunakan obat penghalang haid Boleh atau tidak ketika berpuasa Maksudnya bukan ketika berpuasa, maksudnya supaya bisa berpuasa Jadi masalahnya disini obat penghilang haid atau penghalang haid atau penunda haid Boleh tidak dikonsumsi oleh wanita Bukan dikonsumsi pas puasa Bukan, maksudnya dikonsumsi supaya bisa puasa full Ada sebagian wanita khawatir Aduh adalah layatul kodar, masa pas lagi haid Makanya ada diantara mereka yang menggunakan obat atau pil penghalang haid Jadi selama bulan Ramadan tidak haid Supaya bisa puasa satu bulan full Saya bisa traweh Supaya bisa menghidupkan malam layatul kodar Supaya bisa etikah di masjid Nah boleh tidak Nah disini Para ulama kontemporer mengatakan Seperti Sheikh Abdulaziz bin Bas Boleh menggunakan obat pencegah haid Selama tidak membahayakan penggunanya Kalau sampai menimbulkan bahaya Kembali kepada hadis Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain Jadi menggunakan pil Penghalang haid ini tidak boleh Kalau akhirnya malah menyebabkan mudorot Jelas ya Kalau akhirnya menyebabkan mudorot Ya sebaiknya Nah ini nasihatnya Sheikh Muhammad bin Soleil al-Uthaymin Sebaiknya Orang wanita Tidak perlu menggunakan pil semacam ini Sebab haid itu sudah Tabiatnya apa? Wanita Makanya ketika Aisyah sedih Tidak bisa tawaf Nabi menghibur bahwa haid itu sudah Tabiatnya wanita Yang Allah tetapkan bagi wanita Kalau laki-laki haid baru masalah Tapi kalau wanita haid itu Normalnya justru Ya Coba kalau wanita tidak bisa haid Normal tidak? Tidak normal Makanya tidak perlu sedih lah Dan tidak perlu menggunakan pil Pencegah haid Kenapa? Tentu sesuatu yang berjalan normal Akan lebih sehat Tanyakan saja kepada ahli kesehatan Ya Tentu dibiarkan haid seperti biasa Tidak ada masalah Toh juga kalau tidak berpuasa Masih bisa mengganti di hari yang Yang lain Jelas ya Masih bisa mengganti di hari yang lain Terus bagaimana Ustaz? Kita kan tidak bisa puasa Tidak bisa sholat Kata wanita yang haid misalkan Tetap masih banyak amalan lain Contoh Baca Quran masih boleh enggak? Boleh Tapi kalau bisa Jangan langsung menyentuh mushaf Jadi bagaimana caranya? Baca Quran pakai sarung tangan Jadi sentuh mushafnya Menggunakan sarung tangan Supaya tidak menyentuh langsung Ya Atau Dia membaca Al-Quran Lewat kitab tafsir Juga boleh Atau membaca Al-Quran Lewat aplikasi HP Juga boleh Ya Baik Jadi banyak Terus dikir Bisa enggak? Bisa wanita haid Masih bisa dikir Jadi enggak usah khawatir Bahwa wanita haid itu Enggak bisa beramal Ketika Ramadan Tetap bisa Melayani suami Amal enggak? Amal Nyiapin sahur gitu Nyiapin buka puasa Kan Amal Jadi jangan berpikir Bahwa wanita haid Enggak bisa beramal Ketika Ramadan Tetap bisa beramal Ya Bahkan bisa jadi Pahalanya bisa lebih besar Ya Bisa jadi pahalanya Lebih Lebih besar Dengar